Kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Novyansa Yosua Utabarat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berberit-berit, memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Pengadilan Ferdi Sambo, terima kasih Hakim di laporan khusus masih bersama saya Muhammad Syahreza. Dan seperti janji saya tadi sebelum jadai iklan, telah hadir di Studio Kompas TV. Ada Ibu Rosli Sema Juntak selaku Ibu Nda Yosua Utabarat. Selamat sore Ibu Rosli, terima kasih telah bergabung bersama Kompas TV. Dan saudara kita juga melalui samuan Zoom, telah bergabung dengan Ibu Nda dari Richard Eliezer, Ibu Rineke Pudihang. Selamat sore Ibu Rineke. Selamat sore juga. Semoga dalam keadaan saya semua, Ibu Rosli dan juga Ibu Rineke. Ya, kami sebagai orang tua, terlebih saya Ibu Nda daripada Almarhum Yusua, yang merindukan dan mengharapkan yaitu penegakan hukum di negara kita. Di dalam sidang ponis terhadap kelima terdakwa, dimulai dari PE Sambu, yaitu hakim sudah memberikan ponis mati sesuai dengan terpenuhnya pasal 340 buat perdi Sambu. Karena dialah semua otak daripada semua kejahatan, pembunuhan yang sangat sadis terhadap anak kami, Nofrian Saisua, yang sudah bekerja begitu bertanggung jawab di dalam ADC buat perdi Sambu. Bahkan membantu istrinya di rumah sebagai karungga yang begitu bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Memang pantas lapor disambu, mendapatkan hukuman mati. Tidak ada rasa manusia dan tidak ada hati nurani. Begitu juga kepada Putri Candrawati, sebagai biangkerok pemicu dari perpemasalahan ini, dia seorang Ibu yang telah mempunyai keturunan. Membiarkan ADC-nya, bahkan dia menyulut api sebagai kan kompor di dalam rumah tangganya kepada suaminya sendiri. Agar menghabisi ajudannya Nofrian Saisua, yang selalu sering dia umbar atau tebar di-upload di dalam historinya. Sebagai ajudan yang terbaik, yang penuh tanggung jawab, bahkan banyak lagi yang di-upload dia untuk memuji-muji almarhum di dalam segala pekerjaannya. Namun semuanya adalah kepalsuan. Semua tidak memiliki hati manusia dan tidak memiliki hati nurani seorang Ibu. Pantas juga ponis hakim yang diberikan kepada dia, yaitu hukuman yang sebarat-berat terpenuhi pasal 340, yaitu hukuman 20 tahun. Begitu juga kepada KM, hakim telah memberikan hukuman 15 tahun. Karena mereka mengetahui dari semua perbuatan akan pembunuhan terhadap anakku almarhum Yosua. Dia yang memulai di Magelang, yang memberikan suatu atau sebagai provokasi di dalam permasalahan ini. Di dalam pembunuhan yang sangat sah di sini, mereka menginginkan akan kematian anakku. Di dalamnya mereka yang mengetahui kebusukan hati mereka, kenapa mereka harus menginginkan kematian daripada anakku. Dengan menyurup, yaitu Putri Chandrawati, untuk melaporkan kepada suaminya. Agar Nopriansa Yosua tidak menjadi duri dalam rumah tangga, bahkan seorang ART bisa berleluasa melakukan, menyuruh atasannya seorang istri, orang lain. Jadi kami pun di sini, KM, diberikan hukuman ponis 15 tahun, pantas dia terima. Begitu juga RR, sebagai anggota Polri yang seharusnya tahu akan proses hukum. Malah dia mengambil senjata atau menyembunyikan senjata alam merhum. Nopriansa Yosua daripada Magelang sampai ke Saguling. Dan bahkan ikut dia di dalam perencanaan pembunuhan itu, dengan mengawasi anakku. Dan memanggil anakku agar mereka, keinginan mereka tercapai di dalam pembunuhan terhadap anakku. Biarlah mereka sesuai dengan ponisi yang diberikan Tuhan. Diberikan hakim, maupun nanti ponisi yang diberikan Tuhan kepada mereka. Agar mereka mempertanggungjawabkan dari semua perbuatan kejahatan mereka di dalam pembunuhan terhadap anakku. Buat berada yang juga, yang harus menjadi jeseh di dalam pembunuhan kepada anakku. Memang kami seorang orang tua, terlebih saya sebagai ibu. Sangat-sangat menyedihkan di dalam perbuatan daripada berada yang menghunjani peluru itu kepada sasaran yang mematikan kepada anak saya. Namun biarlah berada yang menjadi pembelajaran yang berharga bagi dia. Jadilah dia menjadi anak yang baik, yang melakukan hal yang positif untuk ke depannya. Biarlah dia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Tuhan. Di dalam perkataannya sudah mengatakan dia jujur dan selujud di hadapan kami. Janganlah dia hanya berkata di hadapan orang, tapi berkata jujurlah dia di hadapan Tuhan untuk bertanggungjawab perbuatannya. Agar dia nantinya menjadi aparat kepolisian yang tidak arogan, yang bisa arik bijak di dalam segala perbuatan ataupun tugasnya. Tidak mudah tergiur dengan segala janji-janji atau iming-iming yang menyesatkan masa depannya, terlebih dalam pemikirannya. Berlakulah berbuat bijak dan positif untuk ke depannya. Itulah kepada semua terdakwa yang diberikan hakim ponis kepada mereka bagaimanapun. Karena hakimlah perpanjangan tangan Tuhan sebagai utusan di muka bumi ini. Kami penegakan hukum dalam negara kita sudah ditegakkan oleh hakim. Dan kami juga keluarga akan menghargai akan ponis yang sudah diberikan hakim pada persidangan pembunuhan kepada anak kami, Almarhum Yusuf. Ya, Bu Rosi tadi sebelum laporan khusus dimulai, LPSK juga memberikan konferensi persen bahwa melalui LPSK, Richard Elezer juga menyampaikan terima kasih permohonan maaf yang telah diterima oleh keluarga dan pemberian permohonan maaf kepada Richard Elezer dari keluarga Yusuf Huta Barat. Di sini juga sudah bergabung Burina Kepudihang, Ibunda dari Richard Elezer. Ibu, apa yang ingin disampaikan kepada Ibu Rosi Semenyuntak selaku Ibunda dari Almarhum Yusuf Huta Barat? Pertama-tama terima kasih dan kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kami atas nama keluarga besar dari Eliezer, baik yang ada di Manado maupun kami berdua sebagai orang tua juga ling-ling. Dan Icat sendiri kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang tua dari Almarhum Yusuf Huta Barat, Bapak Samuel, juga Ibu Rosti yang sudah memberikan maaf kepada anak kami. Dan terima kasih banyak Ibu dan Bapak punya hati yang sangat mulia, sudah memberikan maaf kepada anak kami. Dan kami percaya kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni. Dan kami sangat berterima kasih kepada kedua orang tua dari Almarhum Yusuf Huta Barat, kepada Bapak dan Ibu khususnya yang sudah memberikan maaf kepada anak kami Icat. Terima kasih Ibu dan semoga sesuai dengan harapan dari Ibu dan Bapak Eliezer ke depannya lebih baik kami juga sebagai orang tua saya khususnya sebagai Ibu berjanji akan tetap memberikan nasihat yang terbaik untuk Eliezer. Karena kami juga mendidik Eliezer untuk tetap jujur dan kami sudah bersyukur karena dia bisa jujur, dia bisa meminta maaf kepada Bapak dan Ibu dengan tulus. Dan kami menyampaikan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan maaf dan pengampunan kepada anak kami Eliezer. Ya Bu Rineke, setelah fonis dijatuhi terhadap Richard Eliezer, bentuk komunikasi apa? Apakah sudah ketemu dengan Eliezer? Bagaimana kabarnya? Apa yang disampaikan Richard Eliezer kepada keluarga? Kami bertemu terakhir kemarin sore kami pergi karena waktu setelah fonis kami tidak sempat ke sana dan nanti hari ini, nanti kemarin kami ke sana kami bertiga. Dengan Bapaknya juga Lingling dan tidak banyak yang dia katakan dan dia hanya bilang, Mama bersyukur kepada Tuhan karena memang jika kita berjalan pada kebenaran, bukan manusia yang menolong tetapi Tuhan pasti akan menolong kita. Saya mau ke Bu Rosi kembali, Ibu ini kan setelah fonis dijatuhi terhadap rata dakwa, lima terpidana sudah difonis oleh hakim. Ada yang menyatakan banding, rencananya empat terdakwa, sambu CS akan melakukan banding. Apa tanggapan dari keluarga? Langgapan kami dari keluarga, terlebih dari saya, Ibunda Halmarhum Yusua, terdakwa melakukan banding itu adalah hak mereka. Biarlah nanti para ahli hukum yang mengerti dalam hal ini, yang akan melanjutkan bagaimana proses-proses selanjutnya. Cuma kami serahkan kepada tim pengacara keluarga, dan semua nanti ikut mendukung semua publik, media, agar mengawal di dalam semua ini naik banding ataupun apa selanjutnya langkah mereka, agar kami dikawal, agar nama anak kami, Nafri Ansa Yusua yang tidak ada di dalam fitnahan mereka, Sampai habisnya nyawa anak saya dirampas dengan keji, kami minta dukungan dari semua media, maupun para ahli hukum dan rakyat Indonesia, agar ini semua dikawal, agar penegakan hukum ini tetap adil, dan tetap berjalan sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia, yang seharusnya patut diteladani di dalam negara kita, dilaksanakan dengan benar-benar di dalam badan pemerintahan sesuai dengan hukum penegakan untuk rakyatnya. Bu Rosti, kemarin keluarga sempat melapor ke Polres Jakarta Selatan atas hilangnya barang-barang milik Yosua Huta Barat. Sudah sampai mana perkembangannya? Tapi nanti jadi jawab dulu, kita harus jadi sejenak, sodara jadi anda tetaplah bersama. Laporan khusus, bersedangan Ferdin Sambut. Terima kasih Hakim. Terima kasih.